Gawat Indonesia dalam keadaan bahaya Dimana Menhan Prabowo Subianto Kita jadi ingat dulu Setiap Jumat Masa Prapilpres Apalagi kalau kampanye Lini masa media sosial Dipenuhi dengan pertanyaan retoris Sekaligus juga lucu-lucuan Yang bertanya Prabowo Jumatan dimana Ini sih hanya sebuah guyonan politik Yang menggelitik Dalam falsafah Jawa Dikenal dengan guyon Parikena Maknanya sih mendalam Bagaimana ia yang dikelilingi orang Dari kalangan agamais Semua mua dasarnya Adalah agama Apapun akhirnya agama Tak terasa Guyonan itu sudah Dua tahun lewat Kini Muncul lagi Ketika begitu banyak Aksi teror Prabowo Subianto Sebagai Menteri Pertahanan Sama sekali Tidak terucap Apapun Maka Tidak heran Netizen kembali menayangkan Penggalan judul-judul ketika Menhan Riamizar Ria Kudu Menjabat jabatan itu Tegas Lugas Dan apa adanya Eh malah Eh malah tiba-tiba Media arus utama Memunculkan Soal telpon Menhan Prabowo Subianto Dengan pihak Amerika Soal Natuna Utara Itu Memang Bagian dari tugas Menhan Mengenai pertahanan Toh Jangan dilupakan Pertahanan dari dalam juga Masuk dalam tanggung jawabnya Prabowo Subianto Sebagai Menhan Jadi Mengapa Prabowo Diam Ia Tampaknya Masih berharap Untuk 2024 Maka Ia tidak akan frontal Berhadapan dengan kawan lama ini Ia paham Dengan baik siapa-siapa saja Yang ada di dalam aksi-aksi ini Dan mereka ini Juga bersama Dalam dua perjuangan Demokrasi bersama Prabowo tahu dan paham Ia Telah banyak mengecewakan Kawan lama Dalam tanda kutip Ini karena menyeberang Dan ikut gerbong Rifal politiknya Dalam dua kali pilpres Berbeda Dengan para kawan lama Dalam menilai Rifal politik Demokrasi Rifal Ya Saat pemilihan Ketika sudah selesai Ya bisa saja Berkolaborasi Tentu Berbeda dengan siapa-siapa Dalam kubu kawan lama ini Soal ideologis Menghardik Bakmen Haria Mizer Ya Kudu Jelas Tidak akan mungkin Berbeda RR Bukan Rizal Ramli Adalah jeneral lapangan Prabowo sudah menjadi politikus Bukan seorang jeneral lapangan murni lagi Berbeda tentu saja Berbeda tentu saja Dalam bersikap Dan menghadapi potensi kawan Dalam gelaran pemilu Cerdik Dengan mengeluarkan berita Soal Natuna Utara Atau China Selatan Publik Akan tertarik perhatiannya Karena ini menyangkut hegemoni Atau Dua kekuatan besar Cina Dan Amerika Serikat Mencakup lingkup regional kawasan Ada Vietnam Malaysia Dan ini Bukan barang sepele Permainan politik yang jelas Dalam sebuah bingkai rancangan Dan strategis untuk bisa tidak usah bersikap Mengenai aksi teror Tetapi Masih terlihat Nasionalismenya Bersama pemerintah Ini loh Ada yang lebih gede Itu mah kecil Begitu kira-kira Apa yang mau disampaikan Prabowo Ada dua naga mau bertempur Jangan pikir cacing Padahal Cacingan yang tidak dikelola Dan diobati dengan semestinya Bisa menjadi bahaya Dan mengancam Nyawa juga Lah Jangan-jangan Naganya juga memasukkan Telur cacing Untuk melemahkan badan Indonesia Kan celaka Persoalan Natuna Utara Memang penting Tetapi Jangan anggap sepele Aksi terorisme Sikap yang harus ditunjukkan Prabowo Juga berpotensi Memikat simpati Rakyat Indonesia Jangan salah Jika saja Ia bisa bekerja seperti Menteri PUPR Atau Menteri Keuangan Ia Sangat mungkin Mendapatkan simpati Dari para pemilik Jokowi kemarin Sangat terbuka kemungkinan Karena Toh Jokowi Sudah tidak akan bisa Maju lagi Nah Ketika Prabowo Subianto Diam saja Potensi itu sangat mungkin Mengecil Karena dianggap Sama saja Oh Masih tidak berubah Bersama-sama dalam Barisan yang sama Dengan yang sudah-sudah Potensi itu Tidak berkembang Dan mentok pada Angka potensi yang sama Sikapnya soal Rizik Sihab Juga sama saja Potensi rusuh itu Juga menjadi urusan Menteri Pertahanan Memang benar Ada Kapolri Tetapi Bagaimana Pertanggungjawaban moral Seorang Menhan Jika Bangsa lemah Dalam penangkapan Dan pemeriksaan Juga terungkap Akan ada bom Ketika persidangan ini lagi Soal pertahanan Bin Polri Dan juga Menhan Harusnya ada Hadir Dan menjadi satu kesatuan Untuk menangani masalah ini Tentu saja Prabowo Subianto Dan timnya sudah memiliki pilihan Dan itu Konsekuensi yang harus Ia tanggungjawab Secara politik Semua terbuka Dan sangat jelas Bagaimana Prabowo itu Kata netizen Semestinya Pak Prabowo Tidak tinggal diam Soal teroris Apa lagi Beliau Juga pernah menjadi komandan Untuk menumbas Fretelin di timur-timur Salam damai Untuk diketahui Kabar Prabowo sebelumnya Prabowo dan Menhan Amerika Serikat Bahas situasi menantang Di LCS Laut Cina Selatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Berbincang melalui telepon Dengan Menhan Amerika Serikat Liot Austin III Untuk membahas situasi Yang kian menantang Di Laut Cina Selatan Pada Rabu 31 Maret Menhan Austin Dan Menhan Prabowo Subianto Mendiskusikan kondisi Keamanan di kawasan Termasuk Situasi yang menantang Di Laut Cina Selatan Kata jurubicara Kemenhan Amerika Serikat John Kirby Dalam keterangannya Kamis 1 April Selain Soal situasi di kawasan Keduanya juga berbincang Soal kerjasama Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Yang mesti ditingkatkan Dalam hal pertahanan Menhan Austin Menegaskan pentingnya Pengembangan lebih lanjut Hubungan pertahanan bilateral Kedua negara Serta Menyoroti latihan utama Antara Angkatan Darat Garuda Shield Yang dijadwalkan Pada bulan Agustus Sebagai peluang Untuk membangun Interoperabilitas Yang lebih besar Antara Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Dan Indonesia Kata John Dalam kesempatan itu Prabowo Juga mengucapkan selamat Kepada Austin Atas pengangkatannya Sebagai Menteri Pertahanan Austin Juga menyampaikan Bella Sungkawa Atas serangan teroris Yang baru-baru ini Terjadi di Makassar Dan Jakarta Bagaimana Menurut pendapat Anda Syangan teriyah Juga kata Juga kata